Seorang aparatur Sipil Negara ditangkap polisi karena mengkoleksi senjata api, empat pucuk senjata dan ratusan amunisi disita polisi saat menggeledah rumah pelaku di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menggeledah sebuah rumah di Jalan Mayor Zen, perumahan Yasva Kalindoni, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penggeledahan, polisi menemukan senjata api jenis glok serta pistol kecil lainnya dalam laci. Di sudut lain rumah, polisi kembali menemukan dua pucuk senjata api laras panjang dalam tas. Total, empat senjata api pabrikan dan 327 amunisi ditemukan. Setelah penggeledahan, pemilik senjata api MG yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dibawa ke Jatan Ras Polda, Sumatera Selatan. Kepada polisi yang mengaku membeli senjata api untuk koleksi dari seseorang berinisial AN. Kini polisi masih membunuh pelaku AN yang menjual senjata api tersebut. Sementara, pemiliknya bakal dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainus, melaporkan.